Jangan biasakan makan setelah isya Bukan haram, bukan makruh Tapi yang terbaik Minimalnya kalau antum membiasakan makan setelah isya Apa yang terjadi? Habis sholat subuh, hidungnya sembab Perut kembung Kepala kadang pusing Badan meriang Apa sebenarnya terjadi? Pembusukan di dalam usus Karena setelah isya Tobiatnya tubuh kita itu istirahat Dan paginya biasanya apa? Menjelang sholat subuh Antum bersin-bersin Kenapa? Lembab, dingin, sudah numpuk di hidung Dari mana? Dari pencernaan kita Berarti tinggalkan makan isya Kalau bisa makan sebelum isya Disebutkan dalam riwayat Bahkan sebagian sahabat nabi Membiasakan makan malam sebelum maghrib Setelah isya, sah Tapi apa yang paling bagus Sebelum isya Atau sebagian melakukan Aktivitas makan sebelum maghrib Terima kasih Terima kasih